Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan OCM Channel Kali ini OCM akan membahas tentang Tengku Zul Gurnain Yang komentar-komentarnya selalu kontroversi Apa kata Tengku Zul tentang kebijakan-kebijakan pemerintah akhir-akhir ini? Dilansir dari netralnews.com Tengku Zul laknak Jokowi jika membuat duit haji Oh kan, ulama ini gimana negara bisa maju? TVRI akan siarkan serial Cina Tengku Zul bilang begini Pemerintah naikkan harga gas LPG 3 kg Tengku Zul karena buah hasil pemilu kan? Wasek Jen Mui Pusat Semua TKA Cina sudah pasti Cina Komunis Tengku Zul kurnain aja umat muslim boy Kuat Wikipedia Karena tulis sejarah PKI Tengku Zul laknak Jokowi jika ngembat duit haji Oh kan, ulama ini gimana negara bisa maju? Wakil Sekretaris Jenderal Wasek Jen Maksilis Ulama Indonesia Mui Tengku Zul kurnain ikut mengomentari pembatalan ibadah haji tahun 2020 Hal itu diungkapkan Tengku Zul biasa di Sapa Melalui akun Twitternya At Ustadz Tengku Zul Dia mengatakan pembatalan ibadah haji karena takut COVID-19 Boleh, tapi kalau pembatalan dikarenakan untuk mengembat duitnya Maka itu namanya laknak Pemerintah batalkan haji tahun ini Menteri Agama Saya diperintah Presiden Pak Ketua Komisi Ketua 8 DPR RI Sampaikan pada Presiden ada aturannya Menang Siap salah Pak Ketua Jika dibatalkan karena takut COVID-19 boleh Jika karena membat duitnya laknak Tulis Tengku Zul Rabu 3 Juni 2020 Pernyataan Tengku Zul masih menjadi perhatian warganet hingga hari ini Seorang warganet bernama Okan Jumat 5 Juni 2020 Membuat cuitan menanggapi pernyataan Tengku Zul Katanya Kalau politisi bodoh atau ulama seperti ini Gimana negara bisa maju coba? Pikirannya kebelakang mulu Gak ada target ke depan Apa gimana? Buat kemajuan ke depan kek Buat cucuk lah Kok saya milenial mahluk gitu Sebelumnya pemerintah memutuskan Tidak memberangkatkan calon jamaah haji Pada musim haji 2020 Di tengah wabah virus corona atau COVID-19 Pemerintah memutuskan tak memberangkatkan Haji pada 1441 Hijriah Kata Menteri Agama Fahrel Razi Di Kementerian Agama Jakarta Selasa 2 Juni 2020 Pembatalan pemberangkatan jamaah haji tersebut Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 494 Garis Miring 2020 Sesuai dengan amanat undang-undang Selain persyaratan ekonomi dan fisik kesehatan Dan keselamatan jamaah haji harus diutamakan Mulai dari embarkasi Di tanah suci Hingga kembali ke tanah air Ini suhu keputusan yang cukup pahit dan sulit Di satu sisi kita sudah menyiapkan berbagai upaya Dan usaha Tapi di sisi lain Tidak memikul tanggung jawab Untuk memberi perlindungan kepada jamaah haji ini Merupakan tanggung jawab negara Karena terkait risiko keselamatan Ujar menang Menurut Fahrel Keputusan itu diambil Dikarenakan Arab Saudi Tak kunjung membuka akses Bagi jamaah haji dari negara manapun Lantaran ada pandemi COVID-19 Pemerintah Indonesia Lanjut menang Berulang kali Meminta kejelasan kepada Pemerintah Arab Saudi Mengenai pelaksanaan ibadah haji ini Namun sejauh ini belum juga Didapatkan kejelasan Tidak mungkin lagi Memiliki cukup waktu Untuk melakukan persiapan Utamanya dalam pelayanan Dan perlindungan jamaah Jelas menang Menang menambahkan Keputusan pembatalan Pemberangkatan calon jamaah haji 2020 Dilakukan melalui kajian Yang sangat mendalam oleh tim Yang dibentuk Kementerian Agama Juga setelah dikonsultasikan Dengan Majelis Ulama Indonesia Untuk mendapatkan pandangan keagaman Terkait keputusan tersebut Keputusan ini berlaku Untuk seluruh warga Indonesia Baik jamaah haji reguler Maupun yang haji boroda Atau haji khusus Atau menggunakan pisah undangan Atau Mucamalah Tegas menak Seperti dilansir dari antara Pemerintah naikkan harga gas LPG 3 kg Tengkuzul Karena buah hasil pemilu kan Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Mui Tengkuzul Gornain Mengatakan Kalau masyarakat harus bersyukur Karena pemerintah menaikkan harga gas Tabung 3 kg Apalagi sebelumnya BBGS yang juga Ikut naik Hal itu diungkapkan Tengkuzul Lewat akun resmi twitternya At Ustadz Tengkuzul Seperti dilansir di Jakarta Jumat 5 Juni Teng-teng Mulai Juli 2020 Pemerintah mencabut Subsidi LPG 3 kg Setelah kenaikan BBGS Ditolak MA Tapi tetap naik Kini LPG Melon Bakal naik Jadi 35.000 rupiah Bersyukur saja Itu lebih baik Karena buah pemilu Hasil pilihan rakyat Bukan? Tulis Tengkuzul Sontak suitanya langsung Di Serbu Warganet Berikut rangkuman Komentar Warganet Yang terpantau Netralnews.com At Axel Benz Alhamdulillah Semoga dengan naiknya Gas 3 kg Dapat membantu Meringankan beban Pemerintah Taga rakyat Percah Jokowi Mau apelo Tengkuzul Eh Bamar Padra Masya Allah Tak Makin rem Remek aja Atau pendukungnya Pak D Nggak sadar apa Bahwa Waktu pilpres Pemilihnya Sebagian besar Dari golongan bawah Eh Terus nantok Bagus itu pak Dari dulu juga Beli gas 3 kg Seharga segitu Biar adil Dan merata Wasek Chen Muhyibusat Semua TKA Cina Sudah pasti Cina Komunis Wasek Chen Majelis Ulama Indonesia Tengkuzul Kurnen Menilai Saat ini Masih banyak Yang berlaka Bodoh Pasalnya Ada pihak Yang menanyakan Keberadaan Partai Komunis Indonesia Atau PKI Atau Komunis Mereka bertanya PKI Atau Komunis Mana Apa mata Dan akal Mereka gagal Fungsi ya Kata Pengkuzul Kurnen Dikutip dari Cuitanya Kamis 4 Juni Menurut Pengkuzul Kurnen Semua Tenaga kerja Asal Cina Sudah pasti Komunis Bahkan Ada TKA Yang juga Menikah Warga Negara Indonesia Atau WNI Dan memasukkan Kartu Tanda Penduduk Atau KTP Semua TKA Cina itu Sudah pasti Cina Komunis Atauankonten At CCECIC Polri At Pidum Underscore Barreskrim Cuit At Dek LZ 1 0 1 2 Tetap waspada Bau-bau Kebangkitan PKI PKI Mereka Mereka lebih Mengutamakan Menyerang Para Ulama Tagar Ganyang PKI Cuit At S Underscore BWS Ngeles aja Komunis itu Beda dengan PKI TKA Cina Belum tentu Komunis Lo Lo ketakutan Diinterrogasi Pihak yang Berwajib Tentang Keberadaan PKI Yang setiap hari Lo teriak-teriak Cuit At Orang-orang Sukses 19 Negara Paling kaya Dengan Devisa Terbesar Di dunia Komunis Cina Tidak Membuat Rakyatnya Hidup Makmur Begitulah Gambaran Negara Komunis Bandingkan Dengan Negara Kaya Non-komunis Seperti Saudi Jepang Swiss Taiwan Tidak Hanya Negaranya Yang kaya Rakyatnya Juga Hidup Makmur Cuit At Gonopane 1 Cina Belum tentu Komunis Karena Sebagian Besar Warga Cina Itu Kapitalis Tengku Zulkornen Aja Umat Muslim Boykot Wikipedia Karena Tulis Sejarah PKI Kuas Sekjen UI Tengku Zulkornen Mengajak Masyarakat Buat Boykot Wikipedia Sebab Laman Situs Web Itu Dinilai Sudah Disusupi Sejarah Partai Komunis Indonesia Atau PKI Hal Itu Diungkapkan Tengku Lewat Akun Resmi Twitter Nya At Ustad Tengku Zul Seperti Dilansir Jakarta Kamis 4 Juni Gambar Lambang PKI Seperti Di bawah Ini Sudah Menghilang Dari Wikipedia Tapi Tulisan Menyudutkan TNI Angkatan Darat Pak Artok Sebagai Pelaku Dan Pemicu Pembunuhan Tahun 1965 1966 Masih Belum Hilang Naikkan Terus Tagar Boykot Wikipedia Yang Sudah Jadi Trending Topik Ayo Muslimin Dalam Dodo Buat Membasmi PKI Pak Ed Jokowi Katanya Bapak Mau Menggebuk PKI Kalau Muncul Pak Kapolri Anggaran Anda Hampir 100 Triliun Bisakah Anda Menjalankan Perintah Presiden Menggebuk PKI Wikipedia Dia Diedit Dan Di Muati Lambang PKI Apakah Anda Tidak Perlu Menangkap Orangnya Tab MPRS 25 66 Belum Dicabur TVRI Akan Siaran Serial Cina Tenggu Zul Bila Begini Sejumlah Serial Dan Dokumentar Asal Cina Ini Bisa Disaksikan Di Layar Televisi Indonesia TVRI Lembaga Penyiaran Publik Plat Merah Itu Bekerjasama Dengan Guang Si Radio Dan Television Information Corp Ltd Tokoh Oposisi Tenggu Zul Menyeroti Hal Ini Mantan Wasak Chen Itu Memang Sangat Anti Dengan Semua Yang Berbau Cina TVRI Akan Tayangkan Dua Seri Dari Cina Dengan Sulih Suara Dalam Bahasa Indonesia Teng Mula Kata Tenggu Zul Di Akun Twitter Jumat 5 Juni Sebelumnya Seperti Dilansir Dari Sin Hwa Kerjasama Antara TVRI Dengan Guangxi Radio Dan Television Information Network Corp Ltd Sudah Tercalin Sejak 2007 Silam Konten Ini Akan Terbagi Dalam Dua Program Yaitu Drama Cina Yang Bakal Menayangkan Serial Dan Miracle Cina Hadir Dengan Dokumenter Dokumenter Kedua Tayangan Itu Akan Disulis Suara Dengan Bahasa Indonesia Salah Satu Serial Yang Bakal Ditayangkan Bertajuk Trial Marriage Sementara Itu Dokumenter Yang Diputar Akan Mengangkat Kisah Kehidupan Di Negeri Tirai Bambu Demikian Komentar Komentar Tengku Zul Tentang Kebijakan Kebijakan Pemerintah Saat Ini Bagaimana Menurut Anda Just Stay At Home Sehat Terus Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh